Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Jurnalis Metro TV, Sabago Vicesa, langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Sabago, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang kali ini? Selamat siang, Anggi dan juga Pemirsa, Sidang Pra-Peradilan PG Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Finda dan Eki di Cerebon, kini telah usai sekitar 5 menit yang lalu. Agenda persidangan kali ini yaitu mendengarkan pembacaan gugatan pemohon. Memang pada sidang pra-peradilan ini sempat ditunda dikarenakan pihak permohon pada 26 Juni lalu tidak menghadiri persidangan. Namun pada persidangan kali ini pihak termohon dari Polda Jawa Barat hadir dalam persidangan yang tadi sebelum masuk persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat sempat berbicara kepada kami Awak Media yang mengatakan pihaknya siap mengikuti sidang pra-peradilan ini. Namun untuk materi persidangan tidak dapat dibahas sebab sudah masuk ke materi inti. Sebanyak 15 orang tim kuasa hukum Polda Jawa Barat yang berasal dari internal kepolisian. Tadi agenda sidang pra-peradilan sendiri telah selesai sekitar 1 jam pembacaan gugatan pemohon yang menurut salah satu kuasa hukum PG sebanyak 35 halaman surat permohonan yang diajukan tim kuasa hukum PG Setiawan serta petitumnya jelas agar penetapan PG Setiawan ini dibatalkan. Sebanyak 22 orang kuasa hukum PG Setiawan mendampingi proses persidangan kali ini. Ibunda dan ayah PG Setiawan pun tadi didampingi kuasa hukumnya masing-masing turut hadir dalam persidangan. Dan selama kurang lebih satu jam persidangan pra-peradilan ini telah usai dan pembacaan pemohonan ini diungkapkan. Ada beberapa alasan permohonan pra-peradilan ini diantaranya pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan EK lalu PG Setiawan tidak pernah diperiksa baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi pada Agustus 2016 lalu. Hingga pihak termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka pada 21 Mei 2024 baru termohon mencari bukti-bukti. Pengeledahan rumah PG Setiawan dan penyitaan sejumlah alat bukti seperti ijasa PG Setiawan, fotokopi kartu keluarga, dan bukti lainnya yang disita penyidik dianggap tidak sesuai prosedur. Selain itu, DPO yang sempat digulirkan oleh pihak kepolisian baik itu usia, alamat, dan ciri-cirinya tidak sesuai dengan PG Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka pemohon oleh termohon menurutnya tidak sesuai prosedur dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Selanjutnya, Majelis Hakim Eman Sulaiman menyatakan agenda sidang selanjutnya yaitu jawaban dari pihak termohon yang akan dilanjutkan pada esok tanggal 2 Juli 2024 di pengadilan Negeri Bandung pukul 9 pagi nanti. Untuk sementara demikian. Sabago Visesa melaporkan dari pengadilan Negeri Bandung. Terima kasih.